satu hal simple yang sederhana yang telah dia raih dari negara Malaysia tapi itu sangat penting bagi orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar anda semua disana dan kembali lagi bersama saya menyapa anda, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja sehat, senantiasa jasmani juga rohaninya dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelanjaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin Amin Satu kisah menarik dan unik yang akan kita bahas disini guys ini terkait tentang pria asal Indonesia lelaki asal Indonesia yang sudah 15 tahun di Malaysia nah video yang akan kita reaksi ini guys adalah video podcast yang mana disini menerangkan bagaimana ia ditanyakan atau diinterogasi seputar kehidupan dia 15 tahun di Malaysia dan apa saja sih peran dia terhadap keluarga dia di Indonesia bahkan disini guys ya sedikit cerita yang telah diketahui bahwa dia sudah menyekolahkan adiknya ya guys ya dari level sekolah bawah sampai sekarang menjadi seorang ibu adiknya itu guys ya menarik untuk kita bahas sebenarnya peran apa saja yang telah dia lakukan kepada keluarga dia di Indonesia dan dengar-dengar lagi guys bahwa dia akan menambah 5 tahun lagi di Malaysia nah ini menarik ya guys ya menarik sekali cerita ini kita akan langsung membahasnya kita reaksi bersama disini guys di video ini tanpa banyak bahasa basi kita lihat langsung videonya ini dia berapa lama Mas Pebri disini? Alhamdulillah 15 tahun 15 tahun? iya 15 tahun itu lama loh iya lumayan lama juga dan masih betah? Alhamdulillah masih kenapa harus Malaysia Bang Pebri? jadi saya ke Malaysia disini ingin mencari yang lebih namanya juga orang merata pasti cari yang lebih sebab di Indonesia macam cukup-cukup macam itu saja jadi keperluan saya untuk sekolah itu tidak cukup jadi saya terputus sekolah bukan terputus berhenti sekolah habiskan sekolah berhenti di tahun 2007 jadi saya kerja di Indonesia selama 2 tahun 2027 sampai 2009 kerja bikin Batako Batako Semen di Indonesia? ya di Indonesia di kampung lah lulus SMA itu habis itu saya ada kawan dekat Sarawak sini kerja dekat kompani besar yaitu di CCK dia panggil saya tahun 2009 saya tanya kerjanya macam mana bangunnya awal pagi jam berapa? pukul 4 dah bangun ataupun pukul 3 dah bangun kita mesti mau stand by maksudnya untuk siap-siap untuk kita jam 4 subuh jam 4 subuh kita kalau mau sarapan-sarapan sarapan pagi lah makan kapal roti masak sendiri ya pak? masak sendiri masak sendiri bikin kopi kah? habis itu pukul 4 setengah kita jalan pukul 5 buka kedai itu udah start kerja dari pukul 5 sampai ke pukul 5 macam itu 5 ke 5 dari 5 ke 5 waktu dulu kan belum ada aturan istirahat 1 jam ataupun 2 jam tak ada itu full dari pukul 5 ke pukul 5 tak ada istirahat jadi setelah setelah nyoba kerja di Malaysia ini terasa beda gak sama Indonesia? sebelum itu katanya mau nyari lebih memang ada terasa beda ya Alhamdulillah saya bisa menghabiskan adik saya untuk sekolah oh kamu bantu adik sekolah adik saya yang nomor 2 sekarang ya Alhamdulillah bisa mengajar di tempat suami dia di Sintang sama juga di Kalimantan Barat Alhamdulillah nah ini menariknya guys ya bahwa dia katakan sewaktu dia di Indonesia dia tidak melanjutkan pendidikannya ya guys ya ke universiti itu tidak dia lanjutkan tapi setelah dia bekerja di Malaysia di Sarawak tadi ya bahkan dia mampu untuk menyekolahkan adiknya sampai lulus bahkan adiknya sekarang menjadi cikgu ya guys ya wow menarik ya oke kita lanjutkan kan saya kesini sebenarnya satu memang cari duit lebih sebab tidak cukup yang kedua ingin kuliah ingin kuliah jadi saya kesini tuh kalau ada duit satu mau beli motor kedua saya memang mau niatnya mau kuliah sebab ada cita-cita saya ingin menjadi guru jadi guru cuman saya itu jadi guru apa ini ya ya biasa lah jadi guru sekolah lah apa bukan maksud saya apa cempingin jadi guru bahasa Indonesia atau guru matematika minatnya tuh ke agama guru agama guru agama macam itu guru agama ya dari perjalanan tadi tuh jadi perjalanan mas pebri dari tahun berapa mesti ini tahun 2009 2009 2009 sampai 2024 saya ingin tahu cerita suka dukanya sekarang sukanya dulu lah sukanya apa sejak masuk Malaysia sampai detik ini ya sukanya saya dari di Malaysia sini di Sarawak sini ya cuman kalau menurut saya satu ya memang kita banyak 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 teman banyak kawan banyak teman banyak kawan itu suka saya memang kita namanya juga merantau ataupun kita kerja di sini memang kita satu itu mesti memang harus banyak kawan kawan itu maksudnya yang penting ya entah kawan kerja ataupun kawan di luar kerja itu sukanya nah sukanya ya memang kita perlu ada kawan banyak kawan jadi kita kalau ada masih bujang ya dipanggil Duda sekarang ya ada gurup ya Duda sebab kita udah pernah istri punya istri dan punya anak tapi sekarang cerai sudah lama cerai maaf ini saya tanya sedikit baru barulah baru satu tahun caranya baru baru satu tahun baru satu tahun ada ada pacar bro ada ada cepet juga kamu satu dua pacarnya bro ya alhamdulillah satu apa dua pacarnya satu kalau dukanya apa bro sebenarnya saya tidak saya tidak tega untuk meninggal orang tua sebab kenapa saya cuma mat saya sama itu kan bisa jadi mat saya saja tiga adik-adik saya sama saya semua jadi saya waktu mau masuk ke sini itu tengok saya menangis sampai sampai sini saya menangis jadi saya kepikiran cuman kawan saya support saja macam biasa kita adik saya adik saya nomor tiga perempuan lagi perempuan kan adik-beradik saya dapat tiga orang perempuan saya saja paling tua lagi berat jadi tengok macam mana saya sampai sini pun masih keluar air mata macam mau balik cuman kawan saya ngajak saya biasa lah namanya juga orang merantau kamu tahan tahan dulu lepas itu saya tahan tahan tunggu satu satu minggu itu lama sebenarnya jangan macam satu hari itu dari pukul 6 ke pukul 6 itu lama tunggunya tunggu masa itu lama ingat orang tua lama kelamaan jadi kata abang ini guys bahwa sedihnya merantau di Malaysia itu adalah ketika meninggalkan keluarga dan juga orang tua di kampung tapi bukan hanya di Malaysia guys bukan hanya di Malaysia tapi kalau kita merantau ke negeri lain ke provinsi lain misalnya merantau ke Jakarta itu kan juga harus meninggalkan orang tua jadi prinsipnya adalah jika kita meninggalkan keluarga kita di kampung lalu kita dapat membiayai mereka semua dari tempat perantauan kita sebenarnya itu adalah yang telah sukses kita lakukan yaitu apa membahagiakan orang tua dan juga keluarga kita di rumah tadi abang ini mengatakan bahwa ibunya sedang di rumah dan juga dijaga oleh kedua orang adiknya adik wanita gak apa-apa yang penting ibu itu bisa lancar abang kasih keperluan berupa uang uang belanja bulanan oke kita lanjutkan udah satu bulan saya saya telpon saya terus saya telpon saya baru dapat segini kirim segini dulu saya mula-mula itu dapat sekian saya kirim sekian itu tapi alhamdulillah dulu barang masih murah biarpun dapat gaji sekian kirimnya sekian saya itu masih cukup tahun menginjat satu tahun pernah saya satu bulan lebih itu adik saya mau habis sekolah dia perlu duit sebanyak 8 juta 7 juta 8 juta aduh nah saya pun bingung nah sampai saya kirim sana duit ya saya mau cakap tidak cukup selama satu bulan tidak cukup ya satu bulan lebih itu saya makan mie migi sama telur makannya itu saja satu bulan itu karena duitnya tidak ada untuk bantu adik saya oke bro itu saya terharu cerita kamu itu bro sebenarnya semua orang sama punya masalah walaupun beda-beda tapi tipis yang ngejalan itu sebenarnya sama yaitu hidupan mau sampai kapan kamu di malaysia bro sampai ini target saya siap insyaallah boleh niat saya mau ambil 5 tahun 5 tahun lagi 5 tahun lagi siap gak siap ada gak ada sebab gini bro saya sering dengar cerita ya datang ke malaysia muda pulang bahkan ada yang datang kesini muda tidak sempat pulang sudah pulang balik nama balik nama balik nama harapan kamu buat teman-teman yang di Indonesia yang punya rencana mau ke malaysia apa ya harapan saya kalau teman-temannya yang ada di Indonesia kalau memang udah ada kerja di Indonesia bagus jangan bagus jangan jalan saja yang ada kerjaan di Indonesia kita bisa kumpul sama orang tua sama keluarga sama teman-teman bisa kumpul kalau terkecuali memang udah tidak ada langsung kita tak ada kerjaan boleh kalau masih ada yang dapat dicangkul yang bisa menghasilkan duit itu saja kita bisa makan kalau pasal kita mau sukses itu dimanapun bisa bisa sukses macam itu ya terima kasih bro ya tes waktunya karena kamu orang sibuk dan demikian tadi guys video yang baru saja kita reaksi video yang sangat mengharukan ini guys ya jadi disini guys dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke universiti sewaktu dia di Indonesia tapi sewaktu dia ke Malaysia bahkan dia berhasil memujudkan cita-cita adiknya melanjutkan pendidikan adiknya dan bahkan sekarang adiknya menjadi seorang cikgu bukan hanya itu bahkan keperluan seluruh keluarganya orang tua dan adik-adiknya dapat terpenuhi dapat tercukupi sewaktu dia bekerja di negara Malaysia nah sulitnya sulit yang dia rasakan bekerja dia di Malaysia memang benar-benar sulit dia rasakan yaitu adalah sewaktu dia berpisah jauh dari ibunya memang lah bang ya kalau kita merantau itu tak mungkin lah kita dekat sama ibu sama emak tak mungkin lah bang ya karena itu adalah sebuah keputusan penting dalam hidup kita demi untuk membiayai seluruh keluarga kita di kampung kita harus mengambil satu tindakan penting yaitu kita merantau ke negeri lain ya guys mungkin juga ke Jakarta atau juga ke Malaysia intinya kita merantau pastilah kita meninggalkan semua keluarga yang kita kasihi namun sewaktu kita dapat membiayai mereka semua dari tempat perantauan kita itu artinya kita sudah berhasil berhasil ya menjadi orang yang bertanggung jawab atas seluruh orang yang kita cintai nah ini adalah satu beban yang dapat dilepaskan oleh abang ini karena dia berhasil mengwujudkan cita-cita adiknya berhasil membiayai seluruh keluarganya di rumah nah ini adalah hal yang penting sebenarnya ini yang memang betul-betul diinginkan oleh seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia bukan hanya ke Malaysia bahkan dia merantau ke provinsi lain ya mungkin ke Surabaya Yogyakarta Jakarta itu mempunyai misi yang sama sebenarnya ingin membiayai dan juga membahagiakan keluarganya di kampung ya nah abang ini sudah berhasil melakukannya tadi dia katakan di Sarawak ya bahkan bukan hanya di Semenanjung namun di Sarawak juga dia mendapat penghasilan yang cukup yang lebih untuk dapat membiayai seluruh keluarganya di kampung ya guys ya nah ini guys bahkan sudah 15 tahun dia di Malaysia nah ini ini adalah menjadi satu contoh penting ya kepada banyak orang yang mungkin sedang bekerja di Malaysia yang juga akan memutuskan bekerja di Malaysia ini video menjadi referensi sudah 15 tahun dia di Malaysia apa yang dia dapati selama 15 tahun di Malaysia berhasil guys ya dia berhasil melakukan itu melakukan cita-cita yang ingin diraih oleh adiknya walaupun dia belum dapat cita-cita yang dia inginkan selama ini tapi adiknya sudah sukses itu berkat jeripayah dia guys nah hal inilah mungkin yang belum dia sadari satu hal simple yang sederhana yang telah dia raih dari negara Malaysia tapi itu sangat penting bagi orang lain nah inilah inilah bukti nyata bukti yang sangat nyata realistis dia akan menambah 5 tahun lagi 5 tahun lagi artinya apa begitu sangat dia mensyukuri keadaan dan juga dia sangat-sangat selalu ingin membiayai seluruh orang seluruh keluarga yang dia cintai dan jangan pernah berpikir lagi ya jangan pernah berpikir lagi kalau kita bekerja di luar negeri itu akan disiksa majikan akan dilecehkan majikan jangan pernah berpikir hal-hal negatif seperti itu lagi guys mungkin ada mungkin ada tapi itu hanya segelintir oknum saja tapi kalau kita lihat sudah ada banyak buktinya bahwa orang bekerja di Malaysia bahkan sudah mampu membeli kereta sudah mampu membangun rumah sudah mampu membeli sawit dan lain sebagainya termasuk tawah sudah dia rasa mapan baru dia pulang mengelola aset-aset yang telah dia beli selama ini dari hasil dia bekerja di Malaysia ini fakta guys ini fakta yang terjadi bahkan ini terjadi di sekitar lingkungan saya ini guys nyata baiklah demikian di video aku semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon dirimu mohon maaf jika ada kesalahan kesalahan sikap pada anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh